Halo semuanya, selamat datang di channel Inandes TV Balik lagi di Garamotif, Garam Dunia Otomotif Balik lagi di segmen spesial Report Nah guys, hari ini kita bakal ngebahas salah satu mobil yang baru pertama kali keluar langsung booming Betul, jadi mobil ini berasal dari Cina, Tiongkok yang lahir pada 2017 Nah guys, jadi untuk ngebahas tentang mobil ini Ya kalian tau sendiri, gue ngebahas sama siapa lagi kan Sebenernya gue agak bosen sih sama orang ini Karena hari-hari dia lagi, hari-hari dia lagi, capek gue Gak ada apa yang harus kerja Gak gitu, minimal gue agak bosan yang ngeliat buka lu Dasar ganteng gitu Gak gitu sih, semua dunia ini laki-laki ganteng Perempuan cantik Oke guys, jadi untuk ngebahas bowling ini Lagi-lagi kita ngebahas bareng Itu bagus paran lagi Nah guys, jadi gue gak terlalu penasaran sih sama mobil ini Karena mobil yang terbaru itu mobil bowling cortez Masih sama modelnya dengan cortez yang sebelumnya Cuma hanya ada tambahan fitur yang mungkin bikin menarik orang ya Boleh gak? Tapi sebelum ngebahas fitur ini Gue pengen nanya sedikit nih tentang sejarahnya Boleh dong kasih sejarahnya sedikit aja Jadi bowling itu tadi gue agak sedikit merevisi Oke Jadi bowling itu kan pertama kali diperkenalkan di dunia itu sekitar tahun 2002 Oh 2002 Itu diperkenalkan di Tiongkok, China Oke Nah, masuk ke Indonesia itu di tahun 2017 Oh Dan itu langsung penjualnya melejit tinggi Karena produk pertama yang diperkenalkan bowling ke Indonesia itu adalah bowling Confero Confero Kenapa langsung laku? Karena yang pertama harganya sangat reasonable Dan fitur yang ditawarkan itu sangat luar biasa Lega juga Oke Gitu loh Kalau gue pribadi jujur Awalnya gak ragu sama mobil bowling ini Karena mobil baru banget gitu kan Gue ragunya ke depan gimana nih Maintenance segala macemnya Betul Dan gak kerasa Sekarang udah 5 tahun Tapi penjualnya masih bagus Masih banyak yang beli ya? Iya Dan maintenance spare parts segala macem Ternyata tersedia Gak langka gitu Oke Makanya bowling terus berinovasi Meruakan produk-produk terbarunya Sampai terakhir produk yang gue review ini Pas di acara YMS 2022 kemarin Iya Itu adalah bowling New Cortez Nah Balik lagi ke pembahasan untuk hari ini Bowling New Cortez Dari model aja gak jauh beda ya Sama yang sebelumnya Gak jauh beda Tapi apa sih yang bikin menarik? Ada fitur sesuatu fitur apa yang bikin menarik orang? Nah jadi facelift di New Cortez ini yang pertama Penyegaran di bagian eksterior Khususnya di bagian grillnya itu agak sedikit berubah Dan emblem bowlingnya itu sekarang berwarna silver Yang sebelumnya merah yang menurut gue kurang Mungkin bagi orang juga ngeliatnya agak kurang Iya Makanya banyak orang yang beli bowling langsung ganti emblem Dan bowling mempelajari itu Dan yang di facelift ini langsung diganti berwarna silver Gen silver gitu keren sih Dan mukanya itu keliatannya menurut gue ya Agak jauh lebih calm keliatannya Pokoknya lebih enak deh Lebih mewah juga keliatannya Udah sisanya sih di bagian eksterior Gak ada yang berubah total Paling di desain peleknya Di bagian samping di peleknya itu Desainnya juga berubah Yang menurut gue sih Pas-pas aja sih Jadi sebenernya Untuk pembaruan ini hanya ada pembaruan Buat pemanis-pemanis aja sebenernya sih Gak signifikan sih berubahnya gitu kan Tapi yang paling signifikan sebenernya fiturnya Fiturnya? Fiturnya ini Oh sebelumnya jelasin dulu Fiturnya apa yang terbaru dari Wuling Cortez ini? Nah jadi sekarang Cortez ini ada fitur Seperti saudaranya Wuling Almas Wuling Almas Jadi semacam komunikasi kita terhadap mobil Ya kalau kalian udah tau kan Wuling Almas itu bisa kayak Halo Wuling, tolong buka jendela Halo Wuling, tolong buka sanru Nah sekarang di Wuling Cortez Sudah diterapkan Jadi dia yang komen itu ya? Iya, face komen Tapi tidak hanya itu Wuling Cortez sekarang Ada aplikasi yang bisa terhubung dengan smartphone kita Semacam aplikasi smartnya lagi itu Jadi kita bisa Apa-apa tuh dari HP aja Misalkan kita mau nyalain mobil dari HP Mau nyalain AC dari HP Wah canggih juga ya? Bahkan kita bisa melacak mobil kita dari mana dari HP Dan masaknya bisa jauh Bisa sampai ke luar negeri Kita bisa Oh bisa? Misalkan mobil kita dicuri nih Sampai ke luar negeri misalkan Kelihatan bisa kebaca Oh jadi dia gak ada maksimal berapa jaraknya ya? Iya Wow Itu pintarnya gitu Wuling Jadi ibaratkan nih Wuling memakai sistem NASA Wah Luar negeri pun bisa kebaca Kurang lebihnya kayak gitu Wow Emang keren banget sih Iya Gue kerennya itu karena fitur terbarunya sih Fiturnya itu yang makin kaget Iya dan emang untuk model daripada mungkin untuk gue pribadi ya Gue lebih seneng ngeliat Cortez daripada Convero gitu Iya lah Karena Cortez itu jatuhnya Cortez itu se-apa Apa namanya Saingannya itu mobil-mobil apa sih? Ada yang bilang bisa di kelas Bisa taruh di kelas Innova Oh Karena dari dimensinya besar Lega Dan gue suka dia udah captain seat Iya betul Apalagi di Wuling New Cortez yang sekarang Di role keduanya itu ada meja Jadi duduk ini kan pasaran meja Tapi apakah untuk yang versi captain seat ini Kalau beli ada beberapa nambah beberapa gitu Maksudnya nambah budget Untuk mau captain seatnya Jadi kan setau gue yang captain seat ini kan tipe tertingginya Setau gue tuh ada tipe lagi yang dibawahnya itu Yang kursinya masih yang biasa Kursinya masih biasa Ada Terus ini yang tipe tingginya yang udah captain seat Oh soalnya gue pernah sih pernah nanya Wuling yang Cortez ini Jadi kalau misalkan dia mau yang captain seat Dia nambah beberapa juta gitu Iya Oh oke Tapi dari fitur itu Sebenernya Maksudnya gini Fitur itu emang Gue rasa sih keren banget gitu Udah modern lah Bisa Apa-apa dari hape gitu kan Bisa apa-apa dari hape Iya apa-apa dari hape Tapi Sisi lain dari fitur itu Sisi lain dari fitur itu Apalagi menarik dari mobil itu Udah sih gak ada lagi Paling Head unitnya itu semakin besar Semakin canggih juga Udah bisa bluetooth ya Biasanya udah Apple CarPlay Udah Android Auto gitu kan Udah gak ada lagi sih Paling perubahannya Di design dashboard Yang sekarang itu coraknya itu seperti marmer Oh Yang membuat makin mewah Wow Itu keren Itu kira-kira marmer asli bukan ya? Hah? Enggak lah Kalau asli Uring motor harga berapa? Apa tau Itu kan marmer asli Harga itu Wah tinggi Tapi emang Lagi-lagi gue bilang keren Maksudnya keren dalam artian Dia Wuling ini berani menerapkan fitur yang cukup canggih Padahal kan Wuling ini sebenarnya Produk terbaru ya Baru Maksudnya nama produk terbaru Tapi Pas masuk ke Indonesia Langsung menjelat tinggi gitu kan Jadi Wuling ini emang Pertama kali ke Indonesia kan dia berani ya Meworkan produk yang fitur yang lumayan Dengan harga yang sangat reasonable Betul Makanya dia sukses Iya Nah Kembali ke pertanyaannya Untuk TB Be Lo sebelumnya Sebelum review Wuling Cortez ini Pernah gak nge-review Wuling yang lainnya? Enggak Belum pernah Belum pernah ya? Ini first time gue Review Wuling Dan langsung gue review Wuling New Cortez Oke Dan Karena si TB ini baru pertama kali Pendapat lo tentang Wuling itu gimana? Pendapat gue Terhadap Wuling Wuling sangat berani sekali Mengeluarkan inovasi-inovasi baru Ke produk-produknya Dan Sukses Penjualannya Dan gue Gue pribadi Gue ngeliat produk-produk Wuling itu Bagus-bagus ya Iya betul Aku yang bagus-bagus Tapi emang menurut gue sih Untuk produk Cina yang Mungkin yang sekarang paling sukses itu Wuling Wuling ya Gue baru pertama kali Memu produk Cina Buatan Cina gitu Yang sukses itu sampai sekarang Yang kayak Wuling ini Wah itu gue langsung kaget gitu Wow Ini mobil Ibaratnya mobil-mobil Baru keluar Produk Cina Yang kita tahu Padahal sebelumnya itu produk Cina Cukup Gagal sih Mungkin kurang ya Iya Kurang gitu kan Pas masuk Wuling Langsung Wah Belapaan nih Gue kira itu mobil Eropa loh Gue kira itu mobil Eropa Bener udah Itu gue kira mobil Eropa Karena kan Kita lihat sendiri mobil Eropa tuh Sistemnya Dia mobil yang Dipakai yang di luar negeri Yang sistem Yang udara itu Udara dingin terus Jadi Dan di Wuling itu Dia nerapin Di konop AC-nya Ada pemanasnya Iya Wow Tapi untuk di Indonesia Apakah kepakai itu Gak kepakai kayaknya Gak kepakai ya Yang paling berfungsi itu Pendingin lah Pemanas Mengapain Iya karena Makin panas Iya Bener ya Apalagi di Jakarta ini kan Tuh Pusatnya kepanasan dunia Tapi emang Wuling keren sih Cuman ya mungkin Untuk dimasuk Indonesia Sebenernya pemanas itu Gak kepakai Gak kepakai Mungkin kepakai itu Daerah-daerah puncak ya Iya Karena puncak kan Kita tau sendiri Dingin banget Apalagi malam hari kan Mungkin baru kepakai Itu juga Gak pake sebentar doang Habis itu panas lagi Tuh Tapi emang ya Gue juga sebenernya Gak bisa komen banyak sih Dengan Tentang Wuling ini Karena gue sendiri pun Gak pernah nyobain Dan Belum pernah Bener-bener Ngerasain banget Ngerasain mobil Wuling ini Selama setahun gitu kan Jadi gue gak tau Maintenance-nya gimana Gitu kan Perawatan-nya gimana Tapi kalau masalah Ketahanan Mesinnya Sekarang kan Taksi itu ada yang Pake Wuling ya Iya betul Pihak taksi itu Kalau udah berani Memilih Wuling Berarti kan emang Kebadakan mesinnya ini Udah Gak diragukan lagi Iya betul Dan gue Ada kabar sedikit Kalau service Wuling ini Mahal Apakah benar Gue Gue belum tau tuh Belum tau ya Ya gue gak punya Wuling Gue belum pernah main ke Dealernya Atau nanya Ya mungkin boleh aja Kita nanti main ke dealer Mungkin sekalian test drive Mungkin ya Mungkin sekalian Mewancara sedikit Sama orang sana Gimana sih Biaya Segala macemnya Apakah Bener Yang dibilang mahal itu Apakah tidak Kita harus cek sendiri Apakah benar Service Wuling itu mahal Karena kan Banyak pertanyaan nih Soalnya kan Orang bilang Ah Wuling Servisnya mahal Bisa sampai jutaan Jadi gue Tapi logikanya Kalau mahal Gak laku tuh mobil Iya Gak mungkin Jadi mobil jalanannya Dan bahkan ada Kabar lagi Wuling ini Bisa menjadi mobil Sejuta umat Bisa jadi Bisa jadi Kalau ya Bisa jadi ke depannya Apalagi yang Convero kan Harganya reasonable Tapi fiturnya canggih Iya Tergantung Baik lagi ke rival-rivalnya Gimana Tetap Mau ngelakuan terus Bagaimana Tapi seru sih Jadi Tempur Tapi kita emang Sebenarnya Niatnya gak Membanding-bandingkan Dengan mobil lain Cuman ya Kita jujur aja Untuk Sama mobil itu Gimana Sama rivalnya Gimana Persimpresi kita Terhadap bullying Karena kan Balik lagi Ke perspektif orang Beda-beda Dan setiap mobil Pasti ada Kelebihanan kekurang Betul Gak di mobil doang Di seluruh dunia ini Ada Kelebihanan kekurangan Dan bahkan Mobil yang paling mahal Di dunia pun Ada kelemahannya Ada kelemahannya Itu mahal Betul Mahal Bagi kita Yang kok pernah pundui Susah Tapi ya Ya keren sih Bulling Baru keluar Terus Penjualannya juga Tinggi Ya Tapi Untuk penjualan tinggi itu Menurut kita Ini ya Pantes-pantes aja Karena dengan Apa yang dikeluarkan Fitur-fiturnya Cocok Cocok banget Cocok Canggih Apalagi yang Bulling Corteznya Terus Almasnya itu Yang paling gue demen Almasnya itu Gue demen banget Udah gede Terus Modern Look Mesin turbo Mesin turbo Yang protes juga ada yang turbo Ada Ada Iya gue paling demen itu Yang Almas sebenernya Gue pengen nyobain itu Almas Siapa tau Wuling boleh Memberikan saya Untuk test drive Mobil Almas ya Karena saya itu Suka banget Sama mobil Almas itu Jadi mungkin Karena Si Farhani Keseringan Review mobil Mungkin kapan-kapan Boleh kali gue review Boleh Gimana menurut kalian Boleh ya Kita tantang dia Untuk review Satu mobil Iya Tar Hasil mau bagus Mau ini Ya komen aja Komen aja Ya namanya juga Gue Gitu kan Ya bisa Kayaknya dia pintar ngomong Ini host Saya lu Tapi emang gue penasaran sih Untuk review mobil Cuman ya Tapi nanti Dan biasanya kan gue Dibagi kamera mulu Jadi ntar pas dia review Dia megang kamera Dia nge-review Nggak gitu Nggak gitu Nggak Kita juga tantang dia Jadi kameramen Boleh Ya kan Gue ditantang dia Jadi reviewer Gue tantang dia Jadi kameramen Gimana Apakah kita tantang juga Jadi editor Aduh Kita harus belajar panjang Itu Ya udah Tapi mungkin ya Nanti next time Gue bakal nyoba review Boleh Karena gue penasaran juga Selama ini Gue di depan kamera Jadi host aja Belum pernah Review-review mobil Kalau nge-review mobil Kalau nggak dia Tansa Sama Iwa Satria Gue penasaran sih Nge-review mobil itu Gimana sih Penasaran aja di lapangan Karena selama ini Gue di dalam lapangan Ya ke lapangan Cuma jadi kameramen Parah emang Tapi yaudah Mungkin Untuk ngebahas Wuling Gitu aja ya Paling nggak banyak-banyak Simple aja Kita juga belum pernah nyobain Kalau mau nonton video Review lengkapnya Nah iya Lagi-lagi editor Tolong ya Nih taruh link Jadi ya Mungkin cukup sekian Untuk ngebahas Wuling ini Nggak banyak-banyak Karena kita belum Juga Nyobain mobil itu Di jalan Indonesia Dan kita Ya mungkin Kalau misalkan Wuling memperbolehkan Nanti kita main ke Dealer Wuling Kalau boleh di Test drive Mungkin kita test drive juga Jalan Indonesia Siapa tau dipinjemin kan Sehari itu buat test drive Buat Ngerasain lah Selama 24 jam Gimana Wuling ini Mungkin ya Siapa tau ntar kita dapat Link ke sana Ya ntar kita Banyak lah video-video menarik Siap Mungkin cukup sekian Terima kasih telah menonton Jangan lupa di like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video-video Special report berikutnya Terima kasih juga nih Untuk terbagus paran lagi Sama-sama Thank you Bye-bye Bye-bye